karena kita akan belajar melakukan yang lebih baik untuk sekitar dan kita akan dapat ilmu nah di dalam buku ini juga dicatat bahwa memang ada kelebihan dan kekurangan orang pintar mereka berada kebanyakan berada di mindset yang tetap sedangkan orang bodoh itu berada di dalam mindset yang bertumbuh jadi buku ini itu bagus banget dan semua tulisannya itu bisa dikatakan sangat-sangat akurat oke di bab yang kedua itu tentang membahas memahami mindset nah saya sendiri secara pribadi begitu tahu ternyata mindset saya ini kadang ada yang tetap dan kadang juga ada yang bertumbuh jadi dijelaskan dan berdua disini saya bukan berkutbah tetapi sedang membedah buku Karangan Carlos berkutbah siang diterjemahkan oleh Renah Kasali ya takutnya salah fokus dan banyak sekali memahamin apa yang namanya mindset secara apa namanya diri kita sendiri gitu ya Bagaimana kita ini berada di mindset yang mana bertumbuh atau apa tetap kayak gitu ya dia menjelaskan banyak banget para CEO para petinggi-petinggi perusahaan atau para-para pengambil kebijakan dalam sebagainya dan buku ini tuh bener-bener kisah yang terjadi kisah yang dialami atau contoh-contoh yang kasus yang udah pernah ada dan dicatat tadi sini kayak gitu bukan sebuah ilustrasi lagi tetapi sebuah sesuatu yang bener-bener terjadi kayak gitu ya yang mereka catat disini itu para bisa dikatakan CEO CEO yang punya nama lah kayak gitu ya diisi contoh sini dan banyak sekali eh pandangan-pandangan yang diberikan dalam buku ini kayak gitu ya lumayan untuk jadi bekal dalam kehidupan kita untuk melewatiin hari-hari ini kayak gitu ya terus eh disini juga diceritakan betul main set kan mengubah mengubah main set kita yang tadinya juga yang kurang bertumbuh atau ada yang tetap maka disini itu lumayan bertumbuh saya lumayan banyak banget dapat ide dari buku ini tetapi apalah artinya ide koat tampaknya tindakan kayak gitu ya harus ada dibuktikan dengan tindakan gitu ya oke lanjut eh kita ke masih di bab yang kedua itu tentang main set juga mengubah apa ya pola pikir tentu main set pasti berbicara tentang pola pikir oke lanjut lumayan panjang ada 8 bab gitu ya jadi eh saya rasa semuanya tidak bosan mengulai video ini dan jangan di skip dulu nanti eh step-by-step juga akan saya kasih tahu gitu ya oke eh di bab yang ketiga itu adalah kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian nah setelah main set yang kita tahu diri kita berada dimana apa pencapaian kita apa pencapaian dan disini juga dituliskan seperti yang saya katakan udah-udah tadi gitu ya bahwa karangan dalam tulisan ini itu memberikan contoh gitu ya contoh yang benar-benar akurat gitu ya bukan mengada-ada dan bukan ini deh jadi benar-benar mereka observasi mereka melakukan penelitian dan mereka juga ngelihat contoh-contoh kasus-kasus dan kasus itu mereka ada di dalam situ bukan hanya ngelihat berita lalu mereka copy paste dan mereka tulis di sini enggak tetapi mereka benar-benar meneliti masalah yang ada di situ kayak gitu ya jadi dalam kemampuan pencapaian itu lumayan bagus banget ini di dalam sini eh kemampuan merupakan anugerah nah jadi kemampuan yang dicatat di sini kemampuan berpikir gitu ya jadi pikiran mereka itu seperti apa ada yang berpikir tetap tadi mens itu kan ada dua kategoristik yang sediaskan di awal lebih ya ada yang tetap dan ada yang bertumbuh nah bagi yang tetap itu tadi eh ya mereka tidak akan mempercayai sebuah keadaan akan berubah kayak gitu ya tetapi menset yang bertumbuh itu ya entah waktu kapan akan berubah ya pasti akan berubah kayak gitu ya oke eh itu tidak banyak dibahas di tentang di bab tiga tetapi sebuah pencapaian itu berubah dari pikiran dari mindset kita sendiri kayak gitu ya kita lanjut keempat nih ya keempat dan di sini juga diceritakan dan ditulis bahwa sebagai manusia sebagai ciptaan yang punya pola pikir yang lebih tinggi daripada ciptaan yang lain tentu mindset kita harus membuat olahraga gitu ya so di sini juga diceritakan atlet itu selalu mendapatkan apa yang juara itu karena mereka sering berlatih berlatihnya itu bukan hanya sekedar berlatih besok tanding Olimpiade dan lain sebagainya besok mereka berlatih atau hari ini mereka berlatih besok tanding nggak tetapi kesungguhan yang mereka lakukan untuk berlatih itu tuh benar-benar dicatat di sini banyak sekali kisah-kisah yang mereka catat gitu ya yang mereka observasi bahkan ini itu bertahun-tahun gitu ya mereka ngelihat bahwa kesungguhan itu melebihi daripada keseriusan gitu ya dia bukan hanya sekedar serius saja tetapi benar-benar sungguh-sungguh sungguh-sungguh itu mengorbankan semua yang ada kayak gitu ya dan diceritakan juga banyak banget orang yang serius tetapi tidak sungguh-sungguh kayak gitu ya nah sungguh-sungguh itu mengorbankan segala sesuatu yang enak gitu ya jadi mungkin dia katakan juga dalam di sini itu ya tadi olahraga mindset itu harus sungguh-sungguh dan dia membuktikan contoh kasusnya atau apa namanya ah bukan ilustrasi tetapi yang real gitu ya dia mengatakan yang sungguh-sungguh dia mewawancarin orang yang juara itu dan sehingga ya karena adanya pelatihan karena adanya apa yang namanya bisa dikatakan berlatih lah berolahraga lah kayak gitu ya dan di sini dicatat dan itu bagus banget contoh-contohnya kayak gitu ya ada beberapa yang dibuat di sini itu untuk mendengar kapan kita mendengar sebagai apa namanya sebagai mindset kita ini kita uji gitu ya kapan kita harus mendengar dan kapan kita harus mengatakan gitu ya di sini itu dijelaskan dan itu sangat-sangat bagus dan membuat saya oh ternyata begini ya harus sungguh-sungguh ternyata oke kata kuncinya ada di sungguh-sungguh kayak gitu ya oke ini bab yang kelima lumayan lanjut ya kayak gitu ya saya tahu udah berapa menit ini tetapi tetap semangat oke bab yang kelima itu mindset dan kepemimpinan jadi kalau kita sudah melatih apa namanya mindset kita kita akan dipimpin gitu ya akan memimpin gitu ya akan menjadi seorang apa ya pemimpin kalau mindset kita udah bagus jangan dulu bagi memimpin bagi banyak orang tetapi bagi diri sendiri gitu ya di sini dicatat bahwa buku ini itu tadi kayak mereka menceritakan banyak banget contoh-contoh kasus gitu ya para-para pemimpin seperti yang di awal tadi juga bahwa para pemimpin para CEO dan para apa ya direktur dan para bisa dikatakan pemimpin deh pokoknya ini disitu lah gitu ya ya mereka menceritakan banyak sekali pemimpin-pemimpin itu pemimpin yang tetap dan ada juga pemimpin-pemimpin yang bertumbuh nah dimana pemimpin yang pola pikir yang tetap dan dimana pemimpin yang pemimpin yang punya pola pikir bertumbuh ya dan pola pikir yang tetap pemimpin ini yang berorientasi kepada materi atau uang kayak gitu ya dan mereka seperti banyak sekali kasus-kasus yang ada di sini gitu ya dan seperti perusahaan vote yang mereka catat itu orientasinya uang gitu ya mohon maaf jadi ini disini dicatat kayak gitu ya jadi apa namanya ya dikatakan bahwa yang para pemimpin yang berorientasi materi maka tidak akan berkembang kayak sedangkan kalau misalnya pemimpin yang bertumbuh dia tuh mau mendengar gitu ya mau dengar-dengaran apa yang orang sampaikan kayak gitu ya apa yang bawahan sampaikan atau bahkan apa yang vendor atau bahkan pihak yang bekerja sama atau stakeholder yang menyampaikan sesuatu nah CEO-CEO ini mau berkembang dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang kita tahu bahwa perusahaan berkembang yaitu salah satu pemimpinnya mereka punya pemikiran atau punya mindset yang mau bertumbuh yang mau mendengaran ya dan disini juga dikatakan bahwa orang yang mau mendengaran itu kapan waktunya mereka dengar yang bagus kapan mereka tidak mau mendengar yang tidak bagus dan kita sendiri yang tahu Oh ini orang yang bagus ya ini patut kita dengar ini tidak patut kita dengar kayak gitu ya dan itu bagus banget sih jadi buat saya itu benar-benar Oh jadi saya udah tahu nih jadi kita bisa mengkualitaskan hidup kita apa ya dengan membaca kayak gitu ya Oke contoh yang sangat baik yaitu para pemimpin CEO dan ilustrasi bukan ilustrasi tetapi apa yang namanya contoh-contoh kasus yang mereka buat itu sangat-sangat bagus gitu ya terus yang ke-6 wah ini ke-6 lanjut lagi nih ya masih ada dua bab lagi Oke itu ada mindset mindset dalam cinta atau bukan wah ini benar-benar kecintaan terhadap pola pikir kayak gitu ya jadi di sini diceritakan pasangan itu sebagai bisa dikatakan musuh di dalam buku ini dikatakan bahwa ada apa yang namanya ada persaingan habis itu ada berkembang dalam sebuah perhubungan dan persahabatan itu tadi cara pandang terhadap sesuatu itu harus mencintai mana nih kita ya dan ini bagus banget gitu ya jadi apa yang namanya buku ini recommended buat teman-teman yang lanjut Oke ini yang ketujuh itu orang tua guru dan pelatih nah seperti yang tadi ia melatih itu yang melatih cara pikir kita gitu ya seringkali kita merasa bahwa apa ya di dalam buku ini yang saya dapatkan gitu ya mereka lebih ini sih apa namanya lebih mau kepala pikiran diri sendiri tidak mau mendengarkan apa yang orang sampaikan padahal yang orang sampaikan itu ya sangat baik dan berlumpaan gitu ya ini contohnya juga bagus dalam kehidupan ke sehari-hari bahkan saya juga Oh iya ternyata saya pernah begini gitu ya ternyata saya pernah begitu kayak gitu dan ini bagus banget yang ketujuh dan yang terakhir itu adalah yang ke-8 itu tentang mindset mengubah itu ya tentu ini tolak akhir daripada tulisan si Carlos ini dia mengajak kita untuk mengubah mindset kita cara pandang hidup kita yang kurang ya bisa dikatakan kurang bermanfaat gitu lah ya dia suruh mengubah dengan sebuah karya loka karya gitu ya artinya ada satu karya yang harus kita coba yang harus kita kejar yang harus kita tekunkan gitu ya jadi dia disini ini membicara tentang sebuah karya gitu jadi dan setelah saya baca di akhir ini itu bagus banget tentang perubahan jadi dia mengajak kita tentang untuk melakukan sebuah perubahan di dalam diri kita dulu gitu ya dan akan berdampak bagi banyak orang kalau kita belum berubah gitu ya tentu dampaknya bagi orang-orang yang di sekitar itu bisa dikatakan sangat kurang sih jadi teman-teman semuanya buku mindset itu bagus banget gitu ya jadi buat saya oke dan sangat-sangat oke dan dia disini tentang perubahan jadi inti dari semua buku yang apa ya isi dalam buku ini itu mengajak kita untuk berubah berubah dari cara pandang berubah dari apa yang nama tindakan berubah dari yang tidak bisa menjadi bisa karena sesungguhnya dalam pola pikir kita ini itulah statnya gitu ya begitu ada mobil mobil di start kuncinya itu ada di pikiran kuncinya apa namanya kunci mobil bisa menyala itu karena ada kunci dan pikiran kita bisa bergerak karena kita yang menyalakan oke ya jadi nah kurang lebih seperti itu dan jadi ini buku bagus banget ini harganya sekitar 111 ribu ya saya beli di Gramedia dan buat teman-teman yang suka baca saya rekomendasikan ini benar-benar bukunya bagus banget gitu ya dan bisa mengubah hidup kita bahkan nanti mungkin nanti 32 tahun pasti apa yang kita tahu kita berada di titik itu dan kita ditantang apakah kita mau melakukan atau tidak kayak kita apa kita berada tetap di mindset yang tetap atau di mindset yang mau berubah kayak gitu ya oke udah panjang banget videonya udah lama gitu ya jadi tidak panjang lebar jadi buku ini buku yang dikaren oleh Carlos yang diterjemahkan oleh Rana Kasali bagus banget bukunya Oke tunggu buku-buku yang selanjutnya saya masih ada satu buku lagi yang akan di review setelah saya baca nanti mungkin beberapa waktu yang kedepan akan saya review juga gitu ya jadi nanti teman-teman semuanya bisa menjadi lebih pintar untuk diri sendiri Oke thank you semuanya dan salam selamat membaca dan semangat untuk membaca selamat menikmati